Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Satya Widya Yuda, mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjalin kerjasama importasi migas langsung dari Anggola. Kerjasama tersebut sesuai dengan desakan berbagai pihak, termasuk DPR, agar pemerintah bisa mengimpor minyak langsung tanpa perantara. Satya yang juga anggota fraksi Partai Golkar tidak mempermasalahkan adanya nama Surya Palo dibalik terjalinnya kesepakatan tersebut. Satya meminta pemerintah menjelaskan kepada publik tentang mekanisme perjanjian impor minyak itu. Sebelumnya, sebuah media melaporkan Surya Palo yang merupakan Ketua Nasdem menjadi penghubung antara Jokowi dan Sonangol IP, BUMN Migas asal Anggola. Yang kita harapkan, yang belum dijelaskan sama pemerintah secara jelas, apabila pemerintah melakukan mekanisme B2B, tetapi itu dari BUMN kita kepada BUMN sana, atau melakukan pendekatan B2B pemerintah Indonesia ke pemerintah Anggola, saya pikir tidak perlu dicurigai. Selamat menikmati! Selamat menikmati!